Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan channel saya Pendekar OI Kali ini kita akan membahas Masalah yang Lagi viral-viral kemarin Ini dapat kirim dari temen Coba kita tonton bareng-bareng ya Tonton bareng-bareng guys Bahwa masalah saya pribadi Dengan Bang Deni Itu ketika Bang Deni mengomentari Ketika saya tidak mau Menerima tamu yang datang Ini yang membuat saya itu sedikit kecewa Jadi saya juga pengen minta penjelasan Dari Bang Deni Tentang apa yang Bang Deni sampaikan Bahwa ketika itu Menyatakan bahwa saya itu tidak menerima tamu Kalau masalah tentang Youtube Youtube saya kan sudah saya kasih disclaimer Namanya apa? Entertainment, hiburan Kan saya sudah menyampaikan itu Cuma kalau dikatakan saya Tidak menerima tamu Saya ini orang Jawa Timur Saya ini juga santri Jadi kalau setiap ada tahun Pasti akan saya terima Dan ketika ada orang yang datang itu Temennya Jenengan itu Jangan berat sebelah Saya sudah menjemput santri saya dua kali Sampai saya keluar loh dari pondok Untuk menjemput beliau masuk Dia tidak mau Jadi ini masalah personal kita Gitu loh Mas Deni Dan saya tahu Jenengan seorang pesilat lah Sampai seorang pesilat Yang tidak takut sama orang Jadi buktikan apa yang Jenengan sampaikan Enggak sih Ini perlu digaris Garifikasi culu mata saya Saya sebagai pesilat juga Bukan berarti saya ini hebat segala hal Bukan berarti saya ini Bisa menantang siapa aja Kalau saya pesilat Jauh dari kata hebat Saya di konten saya Saya tidak pernah menantang siapapun Boleh dicari di konten saya Misalkan ada sparing Saya antar Itu berarti Orang lain yang mengajak saya Bukan saya yang mengajak Saya tidak akan pernah ngajak sparing Saya nanti mau belajar sama Jeningan Ya gak apa-apa Saya nanti mau belajar sama Jeningan Yang penting itu tidak keluar dari mulut saya Untuk menantang sampean Jadi perlu digaris bawah Kalau saya menantang sampean sparing Itu berarti saya sombong Tapi ini yang keluar dari Mulutnya Pan Jeningan kan Kemarin Siap Tapi juga perlu untuk dipahami Mas Deni Perlu untuk dipahami Ketika itu Pan Jeningan pun juga memberikan komentar Yang menurut saya tidak apa-apa juga Sehingga apa Sehingga kita berdua terbawa Dalam situasi yang tidak baik ketika itu Jadi Kalau masalah tentang sparing Ataupun apapun itu Ya semoga silahkan Saya pun juga belajar tidak apa-apa Kayak gitu Karena saya pun juga ingin tahu Oke Mbak Tir Gini Mbak Tir Saya menghormati Kita Kita sama-sama Orang Islam lah Ini empat-empatnya ini Saya anggap orang Islam semua Saya juga orang Islam Jangan bilang Mas Diri kapan kesana Kalau saya hubungi jangan nanti Tanggal berapanya jangan hubungi Biar tidak kami Karena Mbak Tir Saya sama Mas Diri itu Menghalangi dulur-dulur saya Teman-teman saya Teman-teman pesilat Bukan hanya dari Esatrati Mbak Tir Mbak Tir tahu lah Biar kita tetap kondusif Kita klarifikasi beneran Kita Tentukan tanggalnya Tapi jangan sampai Jadi Mbak Tir Jangan nyiapkan orang Saya sama Mas Diri Tidak nyiapkan orang Saya berdua Cuma mungkin Apa satu atau dua orang Ini nih Nomor satu Nanti kalau sampai Jadi itu Saya tidak waktu satu menit Tidak perlu lah Tidak perlu Benar Saya bertanggung jawab Dengar saya Saya bertanggung jawab Ada sedikit pun yang Nenggol kulitnya Mas Diri Nyawa saya taruh hanya Nyawa saya taruh hanya Nanti Mbak Tir menyiapkan Ini pikiran jelek saya Saya pilih Hanya baru angan-angan Kalau sampai Terjadi Mbak Tir menyiapkan Beberapa orang sana Saya tidak perlu Satu menit Dari kata-kata Tidak itu keluar Saya siapkan Saya orang beragama Saya punya ahlak Saya punya adab Jadi saya tidak akan Mengahalkan segala cara Jadi sedikit Saya cadanggung kulitnya Mas Diri Taruh hanya nyawa saya Walaupun ada yang Sebenarnya kita pribadi Kita tidak masalah Masalah hal seperti Tidak ada masalah Paling ini Mbak Diri Saya malah nanti Saya tidak akan belajar Silat ke Mas Diri Tapi juga nanti Saya akan buktikan Beberapa tentang ilmu hikmah Termasuk begini Mas Diri kan mengatakan Tentang video saya Tentang Youtube saya Kan Youtube saya Sudah saya kasih disclaimer Entertainment Hiburan Tapi tidak semuanya hiburan Ada juga tuntunannya Disitu tentang ilmunya Beneran Tentang kajiannya Beneran Tentang rukiahnya Beneran Tentang ngajinya Beneran Jadi tidak semuanya Itu hiburan Walaupun Youtube saya Sudah saya kasih disclaimer Adalah hiburan Seperti itu Kalau tentang ada orang yang Terkena sanat Ya memang ada Ada orang yang mutafaku Ya memang ada Nanti saya kasih tunjuk Kita datang bersama dengan polisi Tapi Seperti itu Gini Mas Diri cukup melihat saja Cukup melihat saja Kalau Gini Mas Diri Kalau masalah Sintet Percaya atau tidak ya Iya Saya tidak minta Diri kan untuk percaya Mas Diri kan Beliau kan ahli Dalam hal silat Ya sudah Saya juga pengen Menunjukkan Silatnya Mas Diri Saya juga pengen Menaikan Silatnya Mas Diri Saya juga pengen tahu Kan begitu Saya juga pengen belajar Kan seperti itu Tapi tentang ilmu hikmah Mas Diri juga harus tahu Jangan saya beritahu Masalah percaya atau enggak Ya silahkan Itu urusan Mas Diri Betul Jadi saya memang Mau cari tahu Ya Ya Mas Diri Jadi kalau saya Saya pribadi Pribadi saya ya Bukan Mas Diri loh ya Saya percaya ilmu santet Saya percaya ilmu hitam Itu saya percaya Karena Di Alkohonan pun dijelaskan Bahwa Rasulullah pun pernah Kena santet Ini Mbak Diri Saya juga santri Mbak Diri Siap Barakallah Allah Saya tahu Kalau Ini kan Percaya Kalau Rasulullah itu Juga pernah Kenasantet Itu pernah juga Benar 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 Iya Kan pernah Dimana ditempatkan Di bawah Pohon rindang Saya sudah tahu Itu selanjutnya Dengan jelasannya kami Intinya kita Silahkan Dengan sharing ilmu Ke kita Kalau kita terima Alhamdulillah Kalau tidak Ya memang Ilmu ada Siap Cuma saya tekankan Kepada Panjenengan Kemarin setelah Pengalaman Tadi Jinah nyebut Siapa itu pesulap Siapa saya tidak kenal juga Dengan itu Jadi RT RW Sampai ke pengacara Sampai Ya setelah lah Mau bilang apa Saya Intinya saya ke sana Tidak mau lah Tidak mau ada seperti itu Saya berdua Saya berdua Mungkin Paling Maling mentok Berlima itu Yang tiga crew Nanti Saya sama Jadi yang ke sana Gitu ya Siap Jadi gitu aja Jangan Jangan Bisa sendiri Tidak settingan Dari awal Mas Dini sama saya Kemarin Masuk ke Siap Ke livenya Mas Adi Kalau tidak salah Itu juga Tidak settingan juga Diajak Ngobrol baik-baik Juga bisa Baik-baik ya Mas Bilih ya Insya Allah Saya terima Saya terima Saya terima Dan saya sangat salut Dengan apa yang Jeningan lakukan Saya minta ini untuk diklarifikasi Diselesaikan Saya juga menghormati Jeningan Gus Satu mbak Iya Ketika saya di sana Ini mumpung saya rekam ya Saya diperbolehkan untuk merekam Saya izinkan Pak Jeningan untuk merekam Dari mulai berangkat Sampai di dalam Sampai pulang Direkam ini kata-kata saya Dan satu lagi Saya pernah tahu Katanya kalau di dalam itu Tidak boleh merekam Takutnya ketika saya merekam Ini menjadi serangan Buat saya ini Siap Saya sampaikan disini Semuanya Saya sampaikan Saya sampaikan Di malam hari ini Bahwa Sebenarnya Semua orang itu tergantung Dari adabnya Dari komunikasinya Bagaimana ketika Bagaimana ketika ada Seseorang yang datang Ke Jeningan Tidak konfirmasi dulu Tiba-tiba langsung Tiba-tiba langsung Tiba-tiba langsung nyuting ke rumah Jeningan Dan langsung mau masuk Tanpa ada Tulu salamnya Tentu enggak boleh Tetapi Kalau Pan Jeningan Sudah ada konfirmasi sama saya Sudah bilang Saya mau masuk ke dalam Saya mau merekam Saya persilahkan Yang penting semuanya Itu adabnya Itu saja kok Kita ini semuanya Orang Indonesia Orang Timur kok Yang penting ada adabnya Dan saya sampaikan Di malam hari ini Demi Allah Demi Rasulullah Saya Samsudin Mengizinkan Mas Jenny Untuk membuktikan Apapun yang beliau inginkan Saya izinkan Mas Jenny Untuk merekam Dari mulai berangkat Depan pondok Sampai masuk ke dalam Pondok saya Bagaimana proses Mengajinya di pondok Bagaimana proses Nanti masuk ke dalam Saya izinkan Yang terpenting apa Adabnya Sopan santunya Begitu saja Gak petantang-petenteng Tapi saya yakin kok Orang PSYT Gak ada yang Petantang-petenteng kok Orang PSYT Ada ilmunya kok Ada ilmunya Pertama yang pernah Petantang-petenteng Karena saya bukan Orang hebi Orang sombong Yang untuk Petantang-petenteng Siap 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 Dan disini Saya sampaikan Saya izinkan Mas Jenny Untuk merekam Dan nanti Saya izinkan Membuktikan apapun Yang ingin beliau Sampaikan Yang ingin beliau Ketahui Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Saya sudah diizinkan Masuk ke room ini Dan saya ucapkan Terima kasih Dan saya minta Untuk segera datang Ketempat saya Saya mengundang Dan saya izinkan Untuk merekam Dan ini semuanya Tanpa settingan Saya ucapkan Terima kasih Oke Maturuswan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ngomong dulu Siap Berarti yang mengundang Gose Kita gak settingan Saya yang mengundang Sama sekali Tidak ada settingan Betul ya Oke Ini untuk izin kita Dikira kita settingan sama Gimana lor Menurut kalian Jadi Dari video tadi Yang kita tonton Itu Gus Samsudin Bakal Sparring Melawan Denny Aprisani Jadi Mas Denny Aprisani Bakal datang Ke pondoknya Gus Samsudin Kita tunggu info Kelanjutannya lor Ya Itu saja dari saya Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan share Sebanyak mungkin Oke Salam persaudaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas Lepas lah Terima kasih telah menurut 화�eman Lepas lah Sampaih Bama Tengah Terima kasih.